Intro Sejak didatangkan Liverpool ke Anfield dari klub asal Denmark-Brunby di tahun 2006 lalu, Daniel Eger telah tampil dalam 175 pertandingan di semua ajang bersama dengan Dreads. Namun, Eger yang bergabung bersama dengan Liverpool sejak usia 22 tahun, justru lebih sering menepi akibat cedera yang di-backupnya. Selama 8 musim berada di Anfield, Eger telah membantu Liverpool memenangkan berbagai trofi bergengsi seperti FA Cup dan Piala Liga Inggris. Selain itu, pemain yang berposisi sebagai back tengah tersebut juga pernah dua kali terpilih sebagai pemain terbaik Denmark di tahun 2007 dan 2012. Namun, pada akhirnya, Eger yang tak kuasa memenuhi tuntutan fisik di Liga Premier Inggris, akhirnya memilih pulang ke klub pelamanya Brownby pada musim panas 2014. Dikabarkan, Eger sering mengkonsumsi obat peredam nyeri punggung atau dikenal dengan anti-inflamasi setelah dirinya mengalami cedera punggung sejak tahun 2007 lalu. Saya terlalu banyak mengkonsumsi anti-inflamasi di dalam karir saya. Meskipun saya tahu bahwa itu sudah sangat cukup dosis dan itu menyebalkan, tapi saya pada akhirnya menghentikannya. Saya tidak mendapatkan apapun secara pribadi. Dari perkataan ini, saya hanya bisa melakukan yang dilakukan oleh atlet lain. Bisa jadi, yang lainnya mengkonsumsi satu pil atau dua lebih sedikit. Setelah bermain selama dua musim di klub pelamanya Brownby di Liga Denmark, Eger akhirnya memutuskan gantung sepatu pada tahun 2016 di usianya yang masih 31 tahun. Setelah masa pensiunya dari lapangan hijau, mantan back Liverpool itu memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan pembuangan limbah dan juga seniman tato. Sejak tahun 2013 lalu, Eger telah meluncurkan perusahaan bernama Klo Eger yang bergerak pada pengolahan limbah di Denmark. Kecintaannya terhadap seni tato membuat hampir setiap jengkal tubuhnya ditutupi oleh tato. Selain tato dengan gambar kuburan viking di punggungnya, salah satu yang terbaru adalah tato dengan tulisan YNWA. Waktunya cukup bagus. Ada banyak rumor yang mengirim saya ke klub lain untuk mendapatkan banyak uang. Tetapi saya tahu saya akan bertahan. Entah bagaimana saya ingin menunjukkan itu kepada dunia sepak bola, dan ini adalah cara saya ingin menunjukkannya. Saya melihat sebagai satu kesatuan. Ketika saya berbicara dengan orang-orang, saya berbicara tentang tato saya sebagai satu bagian, tetapi jelas setiap tato memiliki cerita, beberapa lebih baik dari yang lain. Saat ini, mantan back timnas Denmark itu telah menjalani latihan untuk menjadi seniman tato dan tergabung di salah satu tato house terbesar di dunia bernama Tattoo Du. Terima kasih telah menonton!